Sebagai band rock legendaris tanah air, perjalanan karir God Bless selalu menarik untuk didengar. 48 tahun malang melintang di dunia musik, God Bless masih terus berkarya di tengah semakin banyaknya musisi muda Indonesia. Untuk kamu milenial, berikut 5 fakta menarik yang mungkin kamu belum tahu tentang God Bless. 1. Sebelum resmi menggunakan nama God Bless, Ahmad Albar CS pernah manggung dengan nama band Crazy Wheels pada tahun 1972. Baru di tahun 1973, Crazy Wheels resmi menggunakan nama God Bless hingga kini. 2. God Bless sudah lebih dari 15 kali berganti personil dalam 48 tahun karir bermusik. Formasi awal band God Bless pada tahun 1972 adalah Deddy Dores, Ludwig Lemans, Ahmad Albar, Fuad Hassan, dan Donny Fatah. Dari formasi awal ini, Ahmad Albar dan Donny Fatah tetap bertahan hingga kini dan menjadi personil terlama di band God Bless. 3. God Bless menjadi band pembuka konser Deep Purple di Indonesia pada tahun 1975. Deep Purple adalah kelompok hard rock Inggris yang dianggap sebagai pelopor heavy metal dan hard rock modern. Basis God Bless, Donny Fatah mengatakan, keterlibatan mereka dalam konser Deep Purple kala itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi seluruh personil God Bless. Konser tersebut juga sukses merevolusi industri konser musik di Indonesia. 4. God Bless beberapa kali menjadi cameo di film layar lebar Indonesia. Film-film tersebut adalah ambisi hasil karyanya Abbas Akub, tokoh yang digarap oleh Wim Umbo, Semalam di Malaysia yang disutradarai oleh Niko Pelamonia, Sidul Anak Modern, dan Layla Majenun Besutan Shumanjaya. 5. God Bless sering melibatkan wartawan dalam menciptakan lagu-lagu mereka. Wartawan yang pernah terlibat dalam proses kreatif lagu-lagu God Bless adalah Theodor KS, Remy Sutansyah, dan Teguh Esha. Alasan kuat melibatkan wartawan dalam proses pembuatan lagu karena mereka menilai, wartawan adalah sosok yang paling tahu kondisi di lapangan, tempat di mana kehidupan sosial nampak jelas terlihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.